Pemilihan Bujang Gadis Kota Jambi 2017 Malau puncak final pemilihan Bujang Gadis Kota Jambi 2017 berlangsung pada minggu malam di Mall Jantos. Dalam kegiatan ini hadir langsung Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jambi Yuliana Fasha dan Sekda Kota Jambi Daru Pratomo. Kegiatan ini berlangsung sukses dengan disambut antusias oleh masyarakat yang hadir dan pesona Bujang Gadis Kota Jambi Tanah Pilih Pusako Batua tahun 2017. Wali Kota Jambi Syarif Asya melalui Sekda Kota Jambi menyampaikan apresiasi kepada Tim PKK Kota Jambi yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Tanggung jawab Bujang dan Gadis terpilih tidaklah ringan. Bujang dan Gadis dituntut memiliki pengetahuan yang luas tentang Kota Jambi. Antara lain meliputi seluk-luk pernak-pernik dan kebijakan serta hasil-hasil pembangunan Kota Jambi sebagai modal dan dasar untuk mempromosikan dan menginformasikan kepada masyarakat. Pemilihan Bujang dan Gadis Kota Jambi pada hakikatnya memiliki arti penting dan strategis karena tugas dan tanggung jawab Bujang dan Gadis terpilih tidaklah ringan. Sementara itu Ketua Tim Pengerak PKK Kota Jambi, Yuliana Fasha, mengharapkan agar Bujang Gadis terpilih menjadi representasi budaya di Kota Jambi. Sehingga mampu mempromosikan pariwisata dan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi. Harapan saya bahwa mereka bisa memberikan representasi, penjelasan yang baik mengenai Kota Jambi, bisa menjadi tuan rumah yang baik pada saat kita menerima tanggung, dan bisa menjadi duta yang baik pada saat kita bertanggung ke tempat lain. Sejauh ini perannya seperti apa Bujang Gadis dalam membacu? Sejauh ini peran mereka banyak memberikan kontribusi terhadap pemerintah Kota Jambi.